Saya sebagai tentara abdi negara, wajib mempertahankan makhluk rakyat itu. Arita Hiru, pria berusia 69 tahun, yang ditahan polisi karena tersangkut di perkara Sengkarut Tanah Ciputra, di Sulawesi Utara, akhirnya dibebaskan pada Senin malam. Arita Hiru akhirnya bisa dibebaskan dari tahanan kepolisian. Pertahankan makhluk rakyat itu, karena itu bagian dari pertahanan. Brigjen Junior meminta agar rakyat kecil selalu mendapatkan perlindungan. Menurut James, pihaknya menjamin kliennya Ari, tidak akan lari setelah mendapatkan penangguhan ini, karena dengan usia 69 tahun, Ari juga hanya memiliki tempat tinggal di Manado. Terkait dengan kasus yang dilaporkan PT Ciputra International, dengan dugaan pasal 170, yakni pengerusakan, James mengaku kliennya tidak bersalah, sehingga mereka sangat siap-siap untuk membuktikan di pengadilan. Sementara itu, tim advokat dan kuasa hukum Arita Hiru, James Tuo dan Efraim Charoles, mengaku jika klien mereka mendapatkan penangguhan, dan bisa keluar dari tahanan Polresta Manado, pada Senin 20 September malam hari. Mereka juga terus mendampingi proses keluarnya Ari, yang sudah ditahan sejak 18 Agustus 2021 lalu. Jika laporan itu tidak beralasan. Kasusnya masih berproses, dan akan kita buktikan di pengadilan, ujar James. Itulah informasi terbaru dari kami, klik tombol subscribe di bawah ini, agar kalian mengetahui informasi selanjutnya. Terima kasih.